Halo kawan, kembali lagi di Dorumatekno dengan saya Arief. Akhirnya setelah cukup lama menantikan kelahiran seri Redmi Note 8 di Indonesia, hari ini Xiaomi Indonesia resmi merilis smartphone Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro di Indonesia. Benar sekali, tidak seperti seri sebelumnya, kali ini Xiaomi juga menghadirkan versi Pro secara resmi di tanah air. Smartphone ini dirilis dengan spesifikasi yang sama dengan versi yang dirilis beberapa waktu lalu di Tiongkok. Untuk itu saya rasa tidak perlu menjelaskannya lagi, kalian bisa tonton video sebelumnya yang saya taruh di deskripsi video. Yang menarik tentu adalah harganya, Redmi Note 8 series dibanderol dengan harga perkenalan yang hampir sama dengan harga resminya di Tiongkok. Setelah itu, nantinya setiap varian akan memiliki harga jual yang lebih tinggi 100 ribu dari harga perkenalannya. Entah harga perkenalan yang dimaksud seperti apa, apakah harga flash sale ataukah harga dalam periode tertentu, kami belum tahu pastinya. Kalau ada yang tahu silahkan komentar di bawah. Penjualan perdanaannya akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019 via Shopee, Mi.com, dan Autorized Mi Store. Link pembeliannya akan kami update di deskripsi video. Bicara mengenai goib, kalau di Redmi Note 7 lalu yang awet goibnya adalah varian termurah 332 yang goib sampai berbulan-bulan dan naik sampai angka 400 ribu dari harga flash sale-nya, mungkin Redmi Note 8 varian 332 dan 464 akan bernasib sama. Kalau varian diatasnya mungkin goibnya akan lebih singkat. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah seri kali ini akan kembali goib seperti Redmi Note 7 lalu? Jawaban saya adalah, iya. Alasannya simple sih, karena produk Redmi sampai saat ini masih mempunyai reputasi yang sangat kuat soal HP murah dengan spek yang bagus. Walaupun di harga 2 jutaan ada Realme 5 dengan chipset yang sama, tapi secara keseluruhan, Redmi Note 8 punya spek yang lebih baik. Terlebih lagi, brand Realme masih belum bisa ngasih user experience sebaik brand Redmi, khususnya masalah isu layar dan gyro. Soal berapa lama goibnya, semoga saja brand Realme segera ngasih penyesuaian harga untuk beberapa produknya di kelas harga yang sama dengan Redmi Note 8 series ini. Jadi dengan begini, Redmi Note 8 akan lebih memungkinkan untuk kembali punya harga yang normal. Sama seperti kasus Redmi Note 7 varian 464 lalu, yang seketika harganya kembali normal saat Realme 3 Pro diluncurkan. Tapi gimana kalau hal itu nggak terjadi? Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi demand atau permintaan untuk smartphone Redmi Note 8 series yang goib. Caranya adalah, say no to goib. Jadi kalau nanti kalian temui Redmi Note 8 harganya lebih tinggi dari harga resminya, kalian bisa urungkan niat dulu untuk membelinya. Coba tahan dulu sampai harganya kembali normal, atau coba cari alternatif smartphone lain di harga yang sama. Karena dengan turunnya permintaan, para oknum akan berpikir 2 kali untuk terus mempertahankan atau menambah stoknya. Jadi rantai barang timbunan akan semakin sedikit, yang otomatis berdampak pada turunnya harga jual di pasaran seiring berjalannya waktu. Gimana? Apa kalian setuju dengan pendapat saya? Jika kalian setuju, silahkan bagikan video ini ke media sosial kalian dan di grup-grup Xiaomi, agar semua orang yang sudah benci dengan kegoipan HP Redmi, jadi satu suara dengan kalian, dan tahu cara mencegahnya. Dengan begitu, akan semakin besar pula gerakan Say No To Goip ini. Biar jadi pelajaran untuk para oknum yang sudah beberapa tahun kebelakang menyusahkan dan menguras dompet para Mifans. Oke segitu aja video kali ini, please like dan share video ini jika kalian suka, atau dislike jika kalian gak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.